Pemirsa surat suara DPR RI tiba di gudang KP Utan Jeparat pada kamis pagi sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Setidaknya surat suara sebanyak 480 boks dinyatakan lengkap dan tersusun rapi di gudang KP Utan Jeparat. Bahkan dalam waktu dekat, surat suara DPR RI akan segera disortir dan dilipat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KP Utan Jeparat, EMRO. Logistik surat suara DPR RI telah tiba dan tersusun di gudang KPU Tanja Barat, tepatnya di jalan Profesor Sri Sudewi, Kota Kuala Tunggal. Bahkan surat suara DPR RI ini diawasi oleh KPU Provinsi Jambi dari Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Ketua KPU Tanja Barat, EMRO mengatakan, surat suara DPR RI ini memang telah terjatuh sesuai aturan, sehingga pada Kamis pagi sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, truk kontainer buatan logistik surat suara DPR RI tiba dengan selamat di gudang KPU Kota Kuala Tunggal. Rum optimis surat suara DPR RI tidak terdapat kerusakan, jikapun ada yang rusak akan segera digantikan. Sementara itu, khusus surat suara Presiden setelah selesai disortir dan dilipat, terdapat kerusakan sebanyak 778 surat suara. Sekarang ini ada 480 bom, kira-kira kapan ini kedua dilipat? Insya Allah, karena kita sekarang sudah ada tempat pelipatan menggunakan Balai Agat, insya Allah mungkin besok kita sudah mulai-mulai sejarah. Karena hari ini kita melipat DPD dengan ada sisa yang provinsi itu, jadi kalau untuk DPR RI ini salah, kita selain bisa diterima. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Jambi, Yatmo, mengatakan, kehadiran dirinya selaku komisioner KPU Provinsi Jambi hanya sekedar monitoring, bukan dalam hal pengawasan. Pengawalan penyelenggaraan pemilu sepenuhnya terdapat di KPU Kabupaten. Selain itu, dari hasil monitoring, dirinya langsung melihat surat suara DPR RI. Tentunya dalam kondisi aman dan terkunci serta tersegel. Surat suara DPR RI diterima sebanyak 480 box surat suara. Terpisah, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Tanja Barat, Masudin menyampaikan. Sejauh ini, pihak Bawaslu terus mengawasi pendistribusian logistik surat suara yang tiba di gudang KPU. Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Atau masih dalam kategori baik-baik saja, hanya saja terdapat kendala teknis dari kendaraan truk kontainer yang terpuruk di gudang KPU Moro Jambi. Penawasan melekat dari Moraja DPR RI, supaya di sini, itu saya Bawaslu melakukan penawasan ketua langsung-langsung turun ke lapangan sampai pagi ini. Untuk surat suara yang rusak itu seperti apa, Pak? Bakal dikembali, kan? Ya, kalau surat suara yang rusak, nanti kan ini seutir itu, nanti bakal dikembali ke lagi, jadi kan itu diganti lagi. Jadi biasanya ada penggantiannya, untuk surat suara yang rusak. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan.